Tiga tahun, nanti bulan Maret ya Berarti nanti Dari ulang tahun ya Insya Allah, dia tuh minta ini ya Minta kue Kayak kemarin si Saudaranya disini Beli kue aja, nanti potong sama keluarga disini Jangan terlalu Berpoyak-poyak Karena baik Makanya kita enam Pas serius-serius ini tinggalin Oh gitu, pas sayang-sayangnya Ini apa nih, tongkat Itu buat apa nih Ini buat numbuk Numbuk padi Oh numbuk padi Ini baca Sunlight itu mah Ininya Mama Apa bunda Papa bunda Ini kemarin kan Terharu ya Ketika mendapatkan motor Terharu banget Udah nangis juga ya Kemarin ya Nangis karena Gak nyangka gitu Gak nyangka banget Soalnya kita kan Impian banget Pengen motor teh Impian banget ya Impian banget Butuh banget Kalau mau tenang kayak gimana Mereka kayak gini Siapa Di tempatnya tuh Di situ bolong Sebelah sana bolongnya gede Sahabat itu lagi di atas Apalagi di bawah Bolongnya Itu Tuh Bolongnya itu kan Lebih gede tuh Di bawah Lebih gede Tapi ini memang Enggak Apanya Bolongnya Enggak gede Yang mana Kita balik Sahabat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siang Sore Malam Sahabat setianya Abadru Mudah-mudahan Sahabat semuanya Diberikan kesehatan Umur yang panjang Dan desik yang barokas Sahabat ya Alhamdulillah Sahabat pada Kesempatan hari ini Abadru Sudah ada di kampung Cigodeg Sahabat ya Di kampung Neng Ine Nah sekarang Abadru Lagi berada Di belakang rumahnya Neng Ine Dan rencananya Abadru Mau silaturahmi Dan mengajak Sedikit dialog Dan mengikuti Aktifitasnya Neng Ine Sahabat ya Dan melihat Suasana pedesaan Yang ada disini Nah seperti ini Sahabat ya Suasana pedesaan Di kampung Cigodeg Ini teh berada Di Desa Mekarmukti Sahabat ya Desa Walura Eh desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nah sahabat Disini juga Ada kandang Kambing Sahabat ya Ini teh Kambing Kepunyaan Pamannya Neng Ine Seperti ini Sahabat ya Tuh Kalau di kampung itu Tidak lepas dari kandang kambing Seperti itu Sahabat ya Nah di belakang rumah Neng Ine juga Ada Hutan Sahabat ya Tuh Banyak pepohonan Seperti ini Dan Disini juga Sahabat Apa Ada pohon rambutan Ya Sahabat ya Nah Ini teh Pohon rambutan Dan ini teh Sudah berbuah Rambutannya Sahabat Tapi belum pada matang Sebagian Gitu Sahabat ya Nah Badu mau kesana Mau istirahat Rahmi Sekaligus Mau tanya-tanya Gimana Kabarnya Teruskan Kemarin juga Neng Ine Dapat bantuan Apa Rezeki Yang tak terduga Sahabat ya Dari Orang Belanda Gitu Sahabat ya Neng Ine Dapat satu unit Sepedah motor Untuk Keperluan Untuk Apa Mojek juga Supaya Neng Ine Itu ada kegiatan Ada aktivitas Gitu Sahabat ya Nah Seperti ini Assalamualaikum Gak ada Siapa-siapa Sahabat ya Gak ada Kemana ya Walaikumsalam Lagi disini Sahabat tuh Mas Dapas Sini Neng Pasti lagi disini Gimana Neng kabarnya Sehat Alhamdulillah Tuh Neng Ine Lagi nyuci Apa Piring Neng Maaf nih Mic Biar Suaranya Kedengeran Gitu Jelas Seperti Masa depan Jelas Aku Mencinta Aku Mencinta Kepadamu Mas Jelasnya Mas 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 Ini Aduh Gapapa Kan Neng Lagi Isin Kan Gapapa Neng Ini kan Aktifitasnya Seperti ini Kalau Rumah Tangga Makan Nyeci Baju Nyeci Piring Itu Nyeci Badan Nyeci Badan Makan Harus Neng Biar Bau Sahabat Itu Apa Neng Serok Serok Buat Ini ya Buat Nengkat Gorengan Gitu Gerengan Gak ada Minyaknya Oh Gitu Seperti Sahabat Neng Jangan Duduknya Masa Nunggangin Aanya Nong Nenggan A Masa Sahabat Haririn Neng Haririn Haririn Napa Sarempit Sarempit Masuka Yang Sempit 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 Neng Gak apa-apa Sambil Diajak Ngobrol Gitu Boleh Gak apa-apa Sempit Sendiri Berdua Dia berdua Sama Perasaan Terbalik Neng Neng T Kemarin T Kan Ini Empat Sepeda Motor Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang Udah Dipakai Udah Udah Dipakai Kemana Aja Nganterin Sekolah Setiap Hari Nganterin Sekolah Dipakai Nganterin Alhamdulillah Gitu Bermanfaat Banget Anak Neng Adik Neng Mudah-mudahan Pahalanya Bisa Ngalir Neng Amin Yang Ngasihnya Gitu Mudah-mudahan Abang disana Sehat selalu Panjang umur Amin Amin Sahabat Ini Bacaan Ini Sunlight Ini Mama Apa Bunda 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 Sahabat Hati Sang Sahabat DT Neng Laras IP Sendiri Sendiri Iya Banyak Banyak Mami Makan Ini Jaga Toko Di Sana Lupa 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 Ingat Aih Ungkul Neng 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 Kemarin Neng Terharu Ya Ketika Neng Mendapatkan Motor Terharu Banget Nengis 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 Gak Nyangka Gitu Gak Nyangka Bange Impian Neng Banget Gitu Pengen Motor T Impian Banget Banget Butuh Banget Sahabat Alhamdulillah Neng 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 Suka 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 mau dikasih uang seratus ribu juga berani kalau 100 kalau satu juta ya satu juta mungkin enggak dicopot itunya selada berbagi-berbagi berbagi itu indah ya berbagi itu indah hal yang terbaik tapi yang berbagi cuma enggak baik makanya nanti nanti insyaallah kalau rezekinya pengen apa Rehab ya ini dulu eneng supaya tertutup terus ini pakai pintu Iya pakai ini aja gak usah ini pakai apa terpahal ya pakai terpahal biar terlalu ini nah ini kan terbuka gitu biasanya di sini terpahal harganya berapa nih kurang tahu apa yang tahu gimana ukuran gimana ukuran ya gimana satu meternya meternya gitu loh gitu nanti kalau misalkan ada rezeki atau misalkan eh kedepannya ya apa ingin ini ditutupin gitu nih yang bolong-bolong Oh mudah-mudahan ini yang mandi itu kan bahaya nih aurat kalau kelihatan sama orang lain apalagi ini sahabatnya kan ini bisa pakai terpahal kan langsung bikin ke sini Iya bisa kemarin juga pakai ini lah pakai pintu siapa saya kan bikin pintu ya maklum lalu gimana nggak ada kecil nggak ada suka rusak-usak ketahan lama karena ujana Oh ini dari sini neng set kesana aja jadi nggak nggak ngelangin jalan-jalan dari situ kesini itu pakai terpal aja biar biar agak tidak terbuka ya biar agak kelihatan kalau kita lagi mandi sebenarnya sih neng malu gitu ya ya tapi gimana lagi ini juga suka seti dulu suka lihat-lihat dulu gitu ada orang nggaknya gitu soalnya kan bukan itu aja neng soalnya kan aurat kelihatan sama orang lain itu dosa kan iya gitu teruskan biar ini juga biar yang mandi itu tentram adik neng ya nggak terburu-buru gitu nih juga suka berburu-buru kalau mandi atau kalau mau mau tenang kayak gimana mandi kayak gini sahabat di tempatnya tuh di situ bolong sebelah sana bolongnya gede sahabat di atas tuh apalagi dibawah bolongnya di itu itu kan lebih gede tuh di bawahnya lebih gede sih memang tapi ini enggak apanya bolongnya enggak gede yang mana kebalik sahabat udah 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 dapur mau ke dapur ya tuh aku masuk ke dapur ya tuh itu sekalian A juga mau ngobrol kan sama Neng ii dapurnya juga berantakan A Malu ya nggak apa-apa kenapa udah biasa ke dapur yang kayak gini gitu sahabat tuh Oh sahabat awas aduh 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 nah sahabat ini kondisi di dapurnya yang ini ya kondisi dapurnya sahabat lu sakit itu kalau masak suka di tunggu iya Oh di sini ya ya sahabat di sini juga ada tungku tuh di tungku-tungku juga reon itu ada pisang Neng Iya tadi bahwa siapa Oh belum matang tapi belum belum itu para seneng sahabat tuh iya kalau bahasa apa bahasa sendanya namanya para seneng itu para janda sahabat aduh ada juga juga kadang-kadang pakai kompor pakai kompor gas Oh iya kalau misalkan ada gasnya Iya kalau nggak ada gas masnya di sini kalau misalkan nggak ada suka di sini ya bukan sekarang musim hujan ya suka ini suka apa kayu bakarnya kan basah susah gitu kan paling nyetok siapa Oh nyetok ya kenapa kulimanggul gitu oh limanggul ini kan si batang-batangnya tersisa itu dibawa di bawah rumah buat kayu bakar suka disini tapi nih atapnya pada bolong nih pada bolong semua juga apalagi itu tuh ini atapnya mana Neng itu tuh itu mau udah 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 ini udah kalau hujan suka iris nih suka buka iris lagi itu maaf banjir buat ini kondisinya mau waktu mau benerin gimana pada bolong gitu atasnya juga pada udah rapuh ya Iya seperti ini udah lama ini tuh tuh berantakan tempat masak pakai kompor gas kalau ada gasnya kalau nggak ada suka ditunggu ya Neng ya Iya suka ditunggu ini kan kondisi rumahnya udah udah pada lapuk ini ya Iya ini kalau di rehab juga mungkin takut ini ya Neng ya karena udah nggak nggak ada yang ambil ambil mungkin ini kayu-kayu yang di pinggir maki mungkin sebagian bisa ya Neng ya sebagian bisa sebagian tapi kebanyakannya mungkin udah nggak ini ya nggak 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 akan nggak ampuh gitu Iya nggak kuat lagi gitu buat dijadikan apa untuk rumah yang baru karena kan ini udah lama juga rumahnya kira-kira udah berapa tahun nih udah umur anaknya si mamang tuh pas bayi jatah mamang lahiran di sini enggak di sini di sini rumah ini bukan Oh bukan di Bandung Oh di Bandung bekerja bukan pas anak lahiran di sini anak di sini Oh ya di sini Oh di sini disini sama mama anak pertama anak pertama sama bertuah disana disini berarti kira-kira udah berapa tahun rumah ini pokoknya enak sih mamang tuh yang anak pertama ya udah 22 tahun Oh pantesan udah ini sahabat udah lama banget makanya udah pada lapuk ya Neng ya minimah jalan keluarnya ya dirobohkan semua terus dibangun yang baru Iya kepengen Neng mah kepinginnya gitu Neng ya kalau ada rezeki nya Insyaallah Insyaallah gitu ini kan tanahnya juga bukan tanah si bapak bukan tanah saudara tanah-tanah si mamang ya Neng cuman Neng cuman Numpang menerikan rumah di sini nanti kan suatu saat kalau misalkan si mamangnya memerlukan tanah ini mungkin Neng juga terpaksa harus pindah nah ketika pindahkan mungkin perlu biaya buat pindahin rumah ini yang bangun lagi yang bangun lagi teruskan ketika dibangun lagi dengan bahan yang apa adanya ya mungkin kekuatan juga gak akan lama Iya sama percuma gitu ya percuma juga gitu seperti itu sahabatnya cerita Neng ini rumahnya seperti ini ini juga kan ditinggalin oleh 11 orang 11 orang di sini 11 orang di sini dengan luas rumah yang sangat sempit sempit banget ukuran dari sana ke sini berapa yang ada atau apa sih 56 56 jadi ke belakangnya enam ya ke depannya lima Oh gitu ke pinggirnya lima dari depan ke belakang enam Oh gitu lima ke enam ada berapa kamar dua ada dua kamar Oh cuma dua kamar gitu kan terus tengah rumah satu kamu disini dapur-dapur disini dapur disini kalau aku tidur juga banyak di luar Oh banyak disini di rumah kebanyakan di tengah rumah ngampar gitu nih ya beda ngampar Oh pokoknya eh belataka Oh babalata singgal oler gitu kadang-kadang neng juga kalau pas orang tua pada tidur gitu ya anak-anak suka suka sedih gitu ya lo kayak yang terlantar gitu tidurnya gitu tapi Neng dipikir lagi Neng bersyukur gitu ya Alhamdulillah punya segini juga Alhamdulillah gitu ya daripada tidur di kolong-kolong jembatan ya ya itunya Neng Alhamdulillah bersyukur Alhamdulillah masih bersyukur masih banyak orang-orang di sana yang nasibnya jauh lebih buruk dari Neng ya harus tinggal di kolong jembatan nggak punya rumah itu kan nggak punya saudara juga Neng kan disini rumah punya walaupun dengan keadaan seperti ini saudara Neng juga punya gitu kan orang tua lengkap gitu kan ya itu kenikmatan yang wajib disyukuri sama Neng karena rezeki itu bukan hanya uang bukan hanya harta ya bener rezeki itu kesehatan juga termasuk rezeki Neng dari Allah ya bener keluarga yang pada sehat keluarga yang pada baik itu rezeki dari Allah makanya sama Neng harus disyukuri ya disyukuri gitu kan terus kan mudah-mudahan ketika Neng berusaha untuk bekerja mencari nafkah buat anak gitu kan yang ngebantu keluarga juga ya ngebantu si bapak juga gitu kan mudah-mudahan Neng diberikan kelancaran dan Neng juga diberikan kesehatan buat Neng mencari nafkah gitu kan amin amin gitu sahabatnya ketika Neng berusaha gigih gitu kan Insya Allah ada jalan Allah memberikan jalan buat Neng untuk bekerja untuk mencari nafkah gitu kan terus Neng ada keinginan lain nggak setelah ingin ngerenovasi rumah atau ngebangun rumah baru ada keinginan yang lain nggak dari dalam hati Neng keinginan Neng cuma pengen mendidik anak aja mendidik sampai sekolah yang udah-udah benar gitu maksudnya sampai SMA lah gitu ya pengen soalnya Neng tuh tanggung jawabnya tuh nggak akan terhenti dikarenakan apa sekarang kan anak Neng yang pertama sekolah yang anak mama kan yang dua sekolah masih sama sekolah nah nanti yang udah tiga orang tiga anak itu keluar ada lagi yang nambah lagi anak Neng sama adik Neng yang kecil sekarang gitu jadi nambah lagi gitu ya cuma itu aja Neng di ayah cita-cita Neng yang pertama pengen mempunyai rumah tuh masih banyak sih Neng nggak bisa apa menjalankan semua itu dengan sendiri Neng iya sebenernya Neng sebenernya butuh pendamping yang mau ngelindungi Neng yang mau membantu Neng ngenapkain Neng terus kan Neng berpikir nggak untuk Neng gitu kan masa hidup sendiri terus kalau sekarang sekarang sih kayaknya nggak nggak gimana ya maksudnya nggak kepikiran untuk punya pasangan oh gitu iya maksudnya pengen sendiri dulu pengen sendiri dulu pengen sendiri dulu kalau sebisa sebisa mungkin Neng punya rumah tuh pengen punya Neng banget gitu hasil jadi payah Neng ya gitu hasil kerja keras Neng gitu kan seperti itu sahabatnya mudah-mudahan Allah mendengar harapan Neng doa Neng gitu kan amin 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 karena di dunia ini nggak ada yang tidak mungkin iya ketika Allah sudah menentukan sudah berkendak kita hanya bisa menerima gitu kan ya iya menerima takdir karena jodoh maut rezeki itu kan di tangan Allah kita ketau ketau mana yang Allah tentukan apa ketau mana Allah yang tentukannya di antara tiga itu mati jodoh atau rezeki dan tukar gimana maksudnya nggak tahu rezeki yang akan datang nggak tahu maut yang akan datang nggak tahu yang jodoh yang akan datang gitu ya sahabatnya mudah-mudahan yang satu poin satu itu jangan dulu lah iya yang satu maut soalnya masih masih apa masih panjang gitu Neng masih banyak yang bertanggung jawab Neng gitu iya terus kan Neng juga mungkin belum bisa apa menjadi wanita yang terbaik gitu kan yang soleha gitu kan belum siap untuk menepuk ke sana Neng ya ya walaupun kita sebagai manusia walaupun belum siap kalau udah takdirnya ya ya gimana lagi gitu kan ya kan peribasannya gini ya kita berdoa semoga kita itu dipanjangkan umurnya padahal kan umur udah ditentukan sebelum kita lahir buat apa kita berdoa karena kan umur udah ditentukan ya berdoa kenapa sok alasannya kenapa kita selalu berdoa ingin dipanjangkan umur padahal kan kita juga tahu umur itu udah ditentukan sama Allah so bisa ngejawab gak kalau Neng pagi itu mau udah gak tahu ya gak tahu yang yang tahu Neng kalau hidup tuh ya lima waktu yang dikerjain oh gitu kadang gini Neng ketika kita berdoa ya mungkin maut itu udah ditentukan ya tapi ada ada kisah juga ketika seorang hamba yang terus berdoa supaya dipanjangkan umurnya ketika Allah mencabut umur si hamba itu gak jadi karena si hamba itu terus-terusan berdoa ada kisah yang kayak gitu nah makanya kita sebagai umat muslim ya kita berdoa untuk yang terbaik ya berdoa yang terbaik ya kalau di jabah ya Alhamdulillah gitu kan ya hanya kita mah kan bisa berdoa dan berusaha gitu Neng ya ya bener A hanya bisa berdoa dan berusaha doang itu hanya Allah yang menentukan ya hanya Allah yang menentukan gitu sahabat ya cuma manusia tuh hanya mengharapkan pencayakunnya terus kan sekarang Neng sebagai single parent punya dua anak Neng kesehariannya seperti ini gak punya pekerjaan yang tetap iya terus kan untuk kebutuhan untuk jajan kan itu harus dipunuhi setiap hari ya iya terus gimana supaya Neng kedepannya untuk hidup lebih baik lagi supaya masa depan anak Neng cerah gitu kan ada keinginan apa gitu dari hati Neng pengen apa gitu kan karena kan ketika seorang ibu melihat anaknya pengen jajan terus kita gak punya uang itu rasa sakit tuh sakit banget sakit banget pasti karena kan anak itu gak tau kita tuh pegang enggaknya gitu ya seperti itu menengik pengen jajan iya kadang sama A juga suka kerasa ketika anak A pengen jajan terus minta sama A terus A lagi gak punya uang kadang A juga sedih gitu kan iya ya namanya juga ke anak kita berusaha kita bekerja itu demi anak gitu kan iya bener lah makanya ya wajar ketika orang tua melihat atau mendengar anak yang pengen jajan ketika kita gak punya uang suka sakit hati suka sakit gitu kan suka sakit hati suka bingung suka bingung mau minjem-minjem kemana iya gitu bener sedekan kan penghasilan Neng gak-gak tentu kan iya bener iya kemarin juga kan ketika Neng lagi dapat job harus apa kesana Neng harus sewa dulu sewa dulu motor atau misalkan ojek gitu kan mungkin upah dari sana itu kebagi juga buat ojek ojek gitu buat transportasi tapi kan sekarang alhamdulillah Neng udah punya motor sendiri alhamdulillah ya mungkin jatah dari ojek atau jatah dari sewa motor itu mungkin bisa dialokasikan buat jajan anak iya kebutuhan kebutuhan yang lain buat beli beras buat beli beras juga lumayan kan misalkan di gaji 300 tuh kalau punya motor sendiri kan ya minimal bensin atau jajan Neng gak terlalu banyak jajan sih iya jadi Neng tuh memikirkan untuk keluarga gitu untuk keluarga ya suka paling baso 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 doang karena di hajatan tuh A kita tuh gak jarang jajan oh jarang jajan karena kan ada makanan gitu makanan juga kadang dimakan kadang enggak karena terlalu sibuk untuk ngurus pengantin gitu iya kadang perut kita juga gak dipikirin ya iya daripada kita kerjanya gak maksimal gitu kan iya belum beres juga itu teh kita fokus ke pekerjaan kita sendiri gitu gak memikirkan kita iya udah makan apa belum gitu kan ganti bajunya makeup lagi yang harus dibenerin gitu ya jadi kita tuh lupa untuk minum juga lupa loh A minum juga lupa suka lupa lupa itu teh tapi kalau sama lupa enggak benar 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 itu folk dicandain heli serius-serius dicandain sama itu menyakitkan atau pas reню sozusagen tinggalin oh gitu pas saya udah ni ini apa nih tongkat Halo itu buat apa nih ini buat numbuk numbuk padi kalau numbuk padi zaman dulu mah itu pakai numbuk padi itu namanya apa kalau bahasa Sundanya Halo 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 lumbang haluma kalau kita mengingat sesuatu yang aneh-aneh gitu Halo iya Halo itu apa itu sama Halo 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 ini dan Halo Mami biasanya kita angan-angan yang aneh-aneh itu halusinasi gitu Halo iya ini cuma halus untuk numbuk ini Oh gitu ini tapi bahasa-bahasa Indonesia nya apa bukan halus berat tahu itu kalau misalnya kenapa tongkat mungkin tongkat Cina sahabat tongkat ajaib-tongkat ajaib jadi kodokan neng ha kebayang masih gede gitu atau bayangkan berdiri coba tuh itu lewat bukan panjangnya neng oh iya namanya diameter namanya kayak gini diameter ukuran lingkar itu diameter namanya gini Oh kurang cukup sahabat itu mah bener sahabat cuman lagi mah bener hahaha 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 aneh-aneh aneh aduh pernyohan kacau-kacau buruk cina diagun ya hahaha enggak aneh langsung wihihi 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 Halo sahabat Halo sahabat Halo sahabat Ini anaknya Paling kecil Umurnya berapa? Nanti bulan Mei Satu bulan lagi Berapa tahun? Tiga Nanti bulan Maret Berarti nanti ada ulang tahun Insya Allah Dia tuh minta kue Kayak kemarin Sederanya disini Beli kue aja Nanti potong sama keluarga disini Jangan terlalu Berpoyak-poyak Terus kan buat Keseharian juga kan Cuma kemauan aja dia Pengen yang Kayak itu Yang lain Insya Allah nanti mah Kalau ada rezekinya beli kue-kue aja Seperti itu Jatuh dek Sama nenek lagi Sama nenek lagi ya Oke sahabat Tuh si dedenya lagi Sama nenek ini Dan mudah-mudahan Video ini Bisa matur Bisa menjadi inspirasi Serta motivasi Buat sahabat semuanya Mudah-mudahan Cerita nenek ini Cerahatan nenek ini Itu menjadi motivasi Buat sahabat ya Ketika kita Hidup kita Gitu kan Lebih beruntung Dibanding nenek ini Ya kita harus bersyukur Sudah Akhir kata dari Abadu Abadu tutup videonya Wawakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax